Oke, oke, oke para sahabat infotran, saat ini saya sudah berada di rumah Sinten Ibu Dewi Ibu Dewi, nah saya tadi ngampiri pak mul itu kok disugui Lah, de jamur crispy Nah ini Ibu Dewi, sambil ngomong-ngomong saya mau tahu proses pembuatan de jamur crispy ini loh Mulai awal dari, ya paling tidak nonton rumah jamurnya dulu Nah, secara urut Nah, ini bakwan jamur, ayo kita ke rumah jamur Wah, jangan ini Ya, sandalnya di belakang rumah jamur Oh, ini tuh, langsung baru sederet ternyata Ya, 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 ya Pun di ruang, oke Wah, jangan ngantik digawak ke Sandal barang ini loh, Mbak Dewi ini Oke, nah ini Mbak Dewi Ini jenengan usaha ini mulai tahun berapa? Mulai tahun 2017 2017, ayo kita ngomong-ngomong sambil jalan di dalam Logo kami, danda jamur Iya, oh ini logonya Danda Jaya Jamur Oke, kita masuk Mbak Dewi Ya, Assalamualaikum Nah, sebentar, sebentar Mbak Dewi Ini, rumah ini namanya apa ini? Rumah jamur Rumah jamur Kalau istilah, istilah teknisnya apa namanya? Ada nggak bahasa Inggrisnya atau apa? Bahasa kerennya kumbung jamur Kumbung jamur Nah, sebentar, saya dari sini aja dulu Nah, ini kan masih ada yang nemplek ini Ini jamur apa namanya ini? Jamur tiram putih Oh, seperti itu Terus, ini sebentar Mbak Dewi ini panennya tiap hari atau? Tiap hari ya? Oh, terus ini saya lihat Ini ada yang sebesar ini Ini apakah maksimal segini atau ada yang lebih besar lagi? Nanti sore besar lagi Oh, ini panennya tiap sore atau pagi atau malam? Tiap sore Oh, tiap sore? Jam berapa panennya Mbak Dewi? Habis maghrib Habis maghrib, Mbak Nanti suatu saat, nanti habis maghrib saya lihat panennya ya Mbak Dewi ya Nah, sekarang ini Mbak Dewi Pemasarannya ini Apakah ini dijadikan Atau diolah dulu baru dipasarkan Atau jamur ini langsung dipasarkan? Gimana ini? Sebagian diolah, sebagian dipasarkan dibawa ke pasar sumuh Oh, jadi sini, sini, sini Biar jelas ini Mbak Dewi Omong-omongannya di sini Nah, semacam ini Coba-coba Mbak Dewi Oke, 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 oke Jadi ini jenisnya cuma satu ya Jamur tiram putih ini ya Yang ada di sini Kalau dibawa ke pasar subuh Yang, apa Ya, agak sini Mbak Yang masih berbentuk Atau belum diolah Itu sekilohnya berapa ini? Sekilohnya dari 20 sampai 25 ke pengepul Oh, 20 sampai 25 ribu ke pengepul Oh, gitu Pengepulnya ke sini atau Mbak Dewi ke pasar? Pengepulnya ke sini jam 2 malam Oh, gitu Terus kalau dijual ke pengepul ini Dikemas berapa kilohan gitu Atau langsung banyak gitu gimana? Ada yang seperempatan, ada yang setengah kilohan Oh, gitu Coba-coba ke lorong berikutnya Nah, sekarang Saya akan tanya lagi nih Ini Nah, sebentar-sebentar Wah, banyak juga ya Bentar Mbak Dewi Nah, sekarang Ini yang mengelola ini berapa orang ini? Saya punya anggota 10 orang Oh, ini sistem kelompok? Sistem kelompoknya itu Sistem kelompok pemasaran bersama-sama Produksi bersama-sama Tapi kalau sudah Budidayanya di rumah jamur masing-masing Oh, gitu Kalau ini sekali panen Ini biasanya berapa kilo ini Mbak Dewi? Nggak pasti ya Kalau lagi musim-musiman Kadang bisa sampai 10 kilo Oh, gitu Oh, gitu Jadi tadi Kalau ecaran berapa sekilonya? Kalau ecaran Kalau dari sini Harga 25 25 ya Kalau sekarang ke Danda Jaya Oh 25 ya 25 ribu per kilo ya Mbak? Iya Oke, oke Oke, oke Nah, sekarang saya Saya tanya ini Mbak Dewi Kalau sudah diolah Nah, ini Apa ini? Olahannya ini Yang Mbak Dewi Kelola ini berupa apa? Sampai saat ini Jamur crispy Sama bakso jamur Oh, jamur crispy Sama bakso jamur Iya Oke, oke, oke Sebetulnya selain dua itu Apa saja yang ini? Bisa diolah menjadi apa saja ini? Jamur Sebetulnya bisa diolah menjadi nugget Nugget Sate jamur Sate Sate jamur bikin kalau ada pesanan saja Oh Gitu ya Luar biasa Nah, sekarang saya tanya ini Mbak Ini kan Kayaknya ini Ada proses nih Pembuatan yang untuk Rukulnya jamur ini Apa namanya ini? Backlock 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 Nah, ini yang bikin siapa ini? Yang bikin Saya dan anggota kelompok Oh gitu? Dimana bikinnya? Gini Oh, di sana? Iya Ayo, coba-coba Prosesnya gimana? Nah, habis dibibit ini Pak Ini yang baru habis dibibit ini Ini sudah dibibit? Iya Artinya jamur itu memang ada bibitnya ya? Ada, iya Ini satu setahun bulan baru siapa men Oh, berarti seperti tempe itu kan ada bibitnya? Iya Terus seperti apa? Menaikai tape Barang wik? Oh, terus itu apa ini Pak? Kayak untuk adang apa? Nyerilisasi atau pengukusan Pak? Pengukusan atau sterilisasi ya? Oke Oke Oke, nanti untuk prosesnya Nanti lain kali aja lah Yang penting saya tahu Sebelum ini gimana nih? Kok ini kan sudah dibungkus ini? Iya Ini sudah steril ini ya? Sudah, ini tinggal lenggu satu setahun bulan aja siap panen ini Pak Oh, jadi ini bibit sudah di dalam ya? Sudah Oke 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 Oh Dari Dari Pembelian bibit Sampai panen itu Usianya berapa bulan itu? Satu setengah Satu setengah bulan? Iya Oh Terus sebelum ini kemana ini? Sebelum ini kemarin diproduksi mulai dari pengayakan Oh, di mana ini produksi? Di sini juga Oh, di ruangan ini? Iya Masih minim ini tempat produksi Oh, harusnya Harusnya lainnya Tempatnya lain harusnya ya? Harusnya lain Iya Harusnya lain Oke Oke Nah, sekarang oke lah Ini untuk jamur Sudah saya anggap sudah Sekarang saya mau tahu Tadi yang kemasan tadi Ayo kita ke sana lagi Ya, yang kemasan tadi gimana? Kok bisa kemasannya bagus itu loh Mbak Dewi Aku yuk Siapa tahu Apa jenis masyarakat Warga Trans seluruh Indonesia ini Terinspirasi Mau ikut-ikutan Membuat seperti itu kan? Nah Mana ini kemasannya tadi? Oh, ini ya Iya Kita tengok-tengok di sana Di depan aja Mbak Wah, luar biasa ternyata Pak Mul Oke Pak Nah, ini loh Sekarang Ini Mbak Dewi Nah, sambil tengok-tengok Ini kan sudah dikemas Bagus seperti ini Iya Ini tuh Yang bina dari mana? Siapa? Atau dari dinas mana? Atau dari instansi mana? Kok APA Ini yang bina dari BRI Pak Hah? BRI BRI, Bank Rakyat Indonesia Oke Oh, terus tenaga pembinanya dari mana? Tenaga pembinanya Kemarin itu ngikutin ini apa Pelatihan Ini pelatihan Oh, di mana pelatihannya? Pelatihan kemarin waktu yang packaging ini itu langsung dari Bandung Oh, di mana tempat pelatihannya? Waktu itu masih yang zoom online itu Pak Oh, zoom Oh Jadi ikut pelatihan itu seluruh anggota kelompok atau Mbak Dewi sendiri? Saya sendiri, ketua klaster jamurnya aja Oh, jadi nanti sampaikan menyampaikan kepada anggota gitu ya? Iya Oh, terus yang mendesain ini siapa ini? Yang mendesain gambar-gambarnya ini siapa ini? Karena sumbernya waktu pelatihan Oh, mungkin untuk tugas ya? Iya Tugasnya langsung dipraktekan itu ya? Terus ini untuk kemasan pesannya di mana? Kok bagus? Di Bandung Oh, di Bandung? Iya Oh, bagus juga ya Terus ini ada label halal segala macam ini? Sudah halal Sudah halal Halal ini ya? Sertifikat halal Berarti sertifikatnya ada juga ya? Sertifikatnya ada itu masih dipegang orang dinas Pak Oh, dinas apa? Dinas UMKM Oh, jadi ini pembina-nya juga dari pemerintah ada ya? Ada Dinas UMKM mana itu? Dinas Kabupaten Baratokwala Oh, iya hebat ya Jadi di sini Selain dari BRI Juga dari Dinas UMKM ya UUMKM itu apa? Kooperasi Sekarang namanya Kalau nggak salah Sekarang namanya Disko Perindak ya Pak? Oh, Dinas Kooperasi Perindustrian Perdagangan Oke, oke Sering kunjungan ke sini ya Orang Disko Perindaknya? Pernah sekali kunjungan Sama Ibu PJ Ibu Bupati Ibu Bupati Oh, ibu Mujiat Ibu Yanti Ibu Yanti Nanti saya kasih videonya Pak Oke, nanti anu ya Kalau beliau kunjungan ke sini Salam ya Bo Peje Angsal salam sekeng Pak Petru Banjarbaru Wah, luar biasa ini Mbak Dewi Mbak Dewi itu Trans ke sini tahun berapa? Atau gini dulu Yang ikut transmigrasi Itu siapa? Bapaknya, ibunya Atau merantau Atau gimana nih Kesahnya nih Suami Pak Oh, suami Mbak Dewi itu transmigrasi ke sini Tahun berapa? Anak transmigrasi Anak transmigrasi Anak transmigrasi Anak transmigrasi Anak transmigrasi Anak transmigrasi Tahun berapa? Dulu bapaknya tahun 61 Mbaknya itu 61 61 berarti gak di sini? Ya di Puntik Oh di Puntik Jadi itu Saudara saya itu Dulu ikut transmigrasi tahun 61 Oh di Puntik Habis itu Ada beberapa Ada kemana Timbul di Dandajaya Oh Dia punya anak Anaknya itu Puanan saya Oh Ternyata Suaminya Mbak Dewi Cucunya Pak Mul Intinya itu Pak Anu Mbak Dewi Ini suaminya itu Anak transmigrasi Kalau Mbak Dewi sendiri Orang tua dari mana? Dari Magelang, Jawa Tengah Ikut transmigrasi juga? Enggak Oh enggak Oh Magelang Sekarang yang Dulur-dulur di Magelang Masih Masih Oh Nah ini Pesan-pesan ini Warga Yang ada di Magelang Ini siapa ini Apa Sanak Family yang di Magelang sana Desanya desa apa ini? Desa Legok Sari Bojong Nah Ini Bapak Ibu Yang saudaranya Mbak Dewi Di desa Legok Sari Bojong Bojong Magelang Kenapa Bundet? Legok Sari Bojong Mungkit Magelang Jawa Tengah Nah Mbak Dewi sekarang punya usaha Elok seperti ini Sehat walafiat Beluh Weh Jangan Ini suami asli mana Mbak? Asli Asli danda Cuma orang tuanya mana Pak? Orang tuanya disini juga Pak Di Pasar Jumat Dekat Pak Warno Oh Tapi asal-usalnya Asal dari Brebes Pak Oh Brebes Ngapak Dan warga Lainnya di seluruh Indonesia Ini siapa tahu ada yang bisa mengemas Jamur Wah terima kasih ini Mbak Sri Pembina Tran Wah Di Malang Mbak Sri Murwati Sri Muryati Insinyur Sama Mas Diono Nah ini saya sudah datang ke Danda Oke Materun ya Mbak Dewi E Ciklik Sampai jumpa di video selanjutnya